Intro Halo, selamat datang di video demo Mockup Studio Pro Mockup Studio Pro adalah seri terbaru dari LeVideo dan ini dia cara pakainya Intro Di LeVideo Mockup Studio Pro terdapat dua versi, yaitu Blender dan PowerPoint Kenapa ada versi Blender dan versi PowerPoint? Blender digunakan untuk mengganti tampilan layar pada Mockup 3D Dan kemudian hasil dari ekspor Blender ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam PowerPoint Kami sudah membuat add-on khusus pada Blender untuk mempermudah penggunaannya Jadi pada template Mockup Blender, langsung aja klik disini Kemudian disini akan muncul tab Mockup Studio Jadi add-on ini berisi fitur sebagai berikut Replace Screen, Render Option, Render Engine Option, Camera Option, Blender Shortcut, Lighting, dan HDRI Replace Screen, ini untuk nge-replace screen yang baik itu nanti label, screen monitor, ataupun 3D model lainnya Kemudian disini ada Render Option, disini teman-teman bisa memilih untuk ekspor menjadi GLB Baik itu menggunakan animasi atau tidak menggunakan animasi, menggunakan background transparan atau tidak Kemudian disini juga bisa digunakan untuk merender menjadi MP4, PNG Squam Jika misalkan teman-teman ingin membuat GIF animasi, kemudian disini ada Export Current Frame PNG Oke, selanjutnya disini ada Render Option, disini teman-teman bisa memilih engine-nya, EV atau cycle Jadi untuk hasil yang kualitanya lebih bagus, menggunakan cycle, tapi dibutuhkan performa laptop ataupun device yang cukup bagus Jika teman-teman misalkan menggunakan mid atau low-end, gunakan EV saja Kemudian disini ada Preset View Look, Standard, View Mid, jadi akan berubah seperti ini Oke, disini juga ada Exposure Exposure, perhatikan di sebelah sini ya Oke, nah seperti ini, kemudian disini juga bisa diatur-atur Oke, disini ada kamera option, jadi disini teman-teman bisa menggunakan NON ini Misalkan nanti teman-teman custom editing, misalkan menggunakan lebih dari satu aset Dan menggunakan blank big project, disini teman-teman bisa meng-add kamera disini Kemudian disini ada aspek rasio preset, jadi kameranya bisa diatur disini Oke, seperti itu Kemudian disini ada resolusi Resolusi ini nanti pengaruhnya di output rendernya Misalkan 100%, ini adalah 100% dari hasilnya Nanti akan maksimal, jika misalkan butuh hanya untuk preview Bisa disetting 50% atau 30% Sesuai dengan kebutuhan teman-teman Kemudian disini ada focal length, ini adalah jarak pandang dari kamera Jadi misalkan teman-teman ingin membutuhkan jarak pandang lebih jauh Bisa gunakan ini ya, klik kiri, tahan, kemudian geser mouse-nya ke kanan dan kiri Oke, selanjutnya disini ada blender shortcut Jadi blender shortcut ini teman-teman tidak perlu menghafalkan shortcut yang begitu banyak Jadi disini sudah kami sediakan di add-onnya Baik itu juga untuk view shortcut juga ada disini Misalkan seperti ini salah satu contohnya Klik, kemudian klik grab Jadi teman-teman bisa menggerakkan objeknya Kemudian disini G, X Jadi teman-teman bisa menggerakkan objeknya terhadap sumbu Y dan seterusnya Kemudian disini ada front view Masuk ke ini, back, left, right, seperti ini, bottom Top, kemudian disini juga ada camera view Seperti ini Oke Selanjutnya disini ada lighting Jadi misalkan teman-teman ingin menambahkan lighting disini Juga sudah kami sediakan di add-onnya Misalkan seperti ini Kemudian ini kita atur tingginya Kemudian apply lighting Jadi seperti ini Misalkan ini terlalu dekat dengan objek Klik saja disini Kemudian gunakan blender shortcutnya Kemudian pilih G, Z Dan digeser seperti ini Jadi kurang lebih seperti itu Karena disini tadinya sudah ada lighting Jadi terlalu cerah ya Oke itu hanya contoh saja Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri Misalkan yang ini low key Kemudian klik apply Maka jadinya akan seperti ini Mungkin ini kita atur Di 5 Kemudian kita coba Yang ini Jadinya seperti ini Tinggal atur saja Nanti ketinggiannya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Dan disini juga ada power ya Power dari lighting yang teman-teman klik Misalkan ini ingin ditambah powernya Klik saja seperti ini Kemudian warnanya juga bisa dirubah Seperti ini Yang ini juga sama fungsinya Kemudian ini juga power Warnanya juga bisa dirubah Oke yang sebagainya adalah HDRI HDRI ini adalah realistic environment Jadi teman-teman bisa menggunakan ini Untuk pencahayaan yang lebih natural Misalkan seperti ini Klik ya Kemudian disini teman-teman bisa atur strengthnya Misalkan ini terlalu terang Bisa diatur strengthnya Misalkan seperti ini Ini juga bisa diputar-putar ya Jadi untuk melihat Pencahayaannya Fokusnya dari sebelah mana Jadi ini seakan-akan ada di dalam studio Seperti itu Oke jadi itu beberapa fitur Kemudian kita akan mencoba Untuk mereplace screen dari monitor ini Yang pertama teman-teman tinggal klik saja Seperti ini Kemudian pilih replace screen Kemudian pilih edit mode Kemudian pilih select Jadi ini akan menyelek screennya Kemudian replace material Kemudian teman-teman arahkan Dimana teman-teman menyimpan screennya Yang sudah disiapkan Misalkan ini Replace material Maka gambarnya akan jadi seperti ini Karena ini material preview Terlalu terang nanti Teman-teman tinggal atur saja Lightingnya Oke selanjutnya kita akan coba Mereplace screen di Handphone Ini Kemudian kita aktifkan lagi Replace screen Kemudian cari disini yang namanya Change picture Kemudian edit mode Kemudian pilih select Kemudian pilih replace Misalkan ini Replace material Dan jadinya akan seperti ini Yang ini juga sama Object mode dulu Kemudian pilih klik ini Kemudian edit mode Change picture Replace Misalkan yang UI Yang satu ini lagi Dan jadinya akan seperti ini Oke selanjutnya kita akan replace T-set Tinggal klik saja Seperti ini Kemudian replace materialnya Pilih Replace material Masukkan ini hasilnya ya Oke selanjutnya akan kita Replace box product Seperti ini ya Klik saja Kemudian pilih replace screen Kemudian edit mode Ini diselect Kemudian pilih select Yang ini Kemudian replace Dan arahkan ke textur Dimana teman-teman menyimpan Dan jadinya akan seperti ini Oke setelah teman-teman melakukan editing Tinggal export saja Pilih Menu render option Kemudian select All object Kemudian teman-teman ingin Exportnya Menjadi GLB Atau MP4 Nah disini saya ingin mencobanya Mengexport Jadi GLB Tinggal klik saja Export Kemudian kita kasih nama Ini Kemudian pilih export Kemudian kita akan Coba preview di Powerpoint Oke kita buka Powerpoint nya Seperti ini Kemudian pilih menu Insert 3D model Kemudian This device Kemudian pilih Yang tadi sudah kita export Dan ini hasilnya Jadi sudah lengkap Dengan animasi scene Dengan template animasi Powerpoint yang tersedia Teman-teman juga bisa Menyesuaikannya dengan cepat Dan mudah Seperti ini Oke Jadi teman-teman juga bisa Melihat Preview yang sangat banyak Di website kita Nanti di landing page Di mockupstudio.pro Oke sekian Video demo dari Mockupstudio.pro Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax